Salib Katolik versus Salib Protestan. Mana salib yang merupakan salib yang sejati? Mana salib yang benar? Ayo kita lihat di dalam pemaparan hari ini. Orang sering tidak sabar apa kesimpulannya, maka kita awali dari lima kesimpulan di awal. Sebenarnya kesimpulan ini ada di akhir, tapi kutaruh di awal karena memang biasanya orang ingin tahu apa sebenarnya kesimpulan dari pembicaraan. Kita mulai dari yang pertama. Dalam hal relasi Katolik dan Protestan secara historis, tidak ada yang namanya salib Protestan. Yang ada hanyalah salib Katolik. Keulangi, yang ada hanyalah salib Katolik. Tentu jika ada di antara saudara yang mendengarkan adalah Jemaat Protestan, tolong jangan baper dulu mendengarkan pernyataan ini. Dengan saya mengatakan tidak ada salib Protestan yang ada hanya salib Katolik. Nanti akan ku jelaskan, dan konteksnya adalah konteks historis. Perhatikan sekali lagi, historis. Relasi Katolik dan Protestan yang bisa ditinjau secara kesejarahan. Kita sekarang masuk pada kesimpulan yang kedua. Salib Katolik itu bervariasi bentuknya. Ada yang berkorpus, ada yang tanpa korpus. Korpus adalah patung Tuhan Yesus yang sedang bergantung pada salib. Itulah namanya korpus, istilah teknisnya. Kita sebut patung Yesus juga boleh, kita sebut korpus juga boleh. Dalam hal ini, ada salib Katolik yang dengan patung Yesus, ada salib Katolik yang tanpa korpus alias patung Yesus. Kesimpulan nomor tiga, salib yang umumnya disebut salib Protestan sesungguhnya adalah salib Latin yang ditiadakan korpusnya. Jadi yang umum disebut, terutama di Indonesia, ini salib Protestan itu sesungguhnya adalah salib Latin yang dibuang korpusnya. Tidak ada korpus, tidak ada patung pada salib itu. Kesimpulan nomor empat, jadi persoalan yang utama bukanlah mengenai salibnya itu sendiri, melainkan adanya patung atau adanya korpus, itulah yang ditolak oleh Protestan. Jadi kalau berkaitan dengan salibnya itu sendiri, tidak ada masalah. Ini berhubungan dengan kesimpulan yang nomor tiga. Jadi kesimpulan nomor empat terkait dengan kesimpulan yang nomor tiga. Problem utamanya di situ, tidak ada patung, itulah yang disetujui oleh Protestan. Kalau ada patung, Protestan tidak setuju. Jadi persoalan utama adalah pada patung itu. Kesimpulan yang nomor lima, pembedaan populer antara salib Katolik dan salib Protestan sesungguhnya adalah sebuah ilusi saja. Dan terutama saya katakan ini sebuah ilusi ahistoris. Orang di Indonesia, saya katakan di Indonesia tapi mungkin di beberapa tempat di belahan dunia yang lain, membedakan ini salib Katolik, itu salib Protestan. Kalau salib Katolik ada korpusnya, salib Protestan hanya kayu saja. Itu sesungguhnya sebuah ilusi. Bahkan saya tegaskan, itu sebuah ilusi ahistoris yang tidak punya dasar pada kesejarahan gereja, yaitu gereja yang satu, kudus Katolik dan Apostolik, dan nanti juga sejarah persekutuan gerejawi Protestan yang keluar dari tubuh gereja Katolik. Demikian kesimpulan yang dapat kita sampaikan, ada lima dan ini ku sampaikan di bagian awal. Selanjutnya akan ku pertanggungjawabkan kesimpulan awal ini dengan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci. Sampai jumpa di video selanjutnya.